Haaretz sebagai media Israel, baru-baru ini mengulas kerentanan keamanan Israel yang diduga kembali bobol. Kali ini, keamanan Israel justru bobol dari hal yang tidak terduga, yaitu aplikasi kebugaran yang digunakan banyak tentara Israel. Aktor asing berpotensi memantau pangkalan militer Israel dan situs-situs sensitif di aplikasi kebugaran Strava, untuk mengumpulkan data intelijen dan informasi tentang tentara Israel, jikata laporan tersebut, dikutip Al-Mayadeen, selasa 29 Oktober 2024. Para pengguna Strava memang cenderung menyetorkan data-data pribadi mereka, termasuk geolokasi terbaru untuk memantau aktivitas fisik yang mereka lakukan. Aktor asing memanipulasi aplikasi untuk mengumpulkan informasi pribadi, bahkan mencapai alamat rumah mereka, di tengah kegagalan keamanan yang parah yang terus diderita pasukan pendudukan Israel, kata laporan tersebut. Masalah ini terungkap setelah Rotem Yasur, seorang penyelidik open source memberi tahu media. Yasur yang sering menggunakan aplikasi ini, memperhatikan bahwa pengguna tampaknya berjalan di pangkalan militer rahasia Israel. Selain itu, identitas individu yang alamat rumahnya terungkap termasuk anggota unit intelijen rahasia, pejuang dari unit pasukan khusus elit, personal dari sistem pertahanan udara, dan komandan dari angkatan udara dan angkatan laut. Strava juga digunakan untuk memantau gerakan IDF di Gaza sejak awal perang. Selain itu, Strava digunakan untuk memantau gerakan IDF di Gaza sejak awal perang, kata laporan itu. Terima kasih telah menonton!